Intro Berkisah tentang kejamnya dunia masa lampau Amerika Dimana kulit putih dan kulit hitam memiliki kasta yang berbeda Seorang pria musisi merdeka diculik dijual sebagai budak pekerja paksa 12 tahun lamanya terlunta-lunta dijual dari tuan baru ke tuan lainnya Melakukan segala macam cara demi melepaskan kebudakannya Penasaran dengan perjuangannya? Mari kita perdengarkan bersama senandung ceritanya Intro Berlatar di benua Amerika terlihat para bangsawan sedang berpestaria Beberapa orang berdansa diiringi gesekan biola dari seniman bernama Solomon Intro Solomon adalah pria kulit hitam merdeka Memiliki dua anak dengan istri bernama Anna yang sangat menyayanginya Suatu hari dua orang pria kulit putih bernama Brown dan Hamilton Pemilik sirkus mendatanginya Memintanya menjadi pemain biola mengiringi pertunjukan sirkus mereka Berkeliling kota dari satu pertunjukan ke pertunjukan lainnya Dengan upah yang cukup tinggi Pada akhirnya Solomon berhasil diyakinkan Ikut bersama mereka menuju Washington Setelah satu minggu pertunjukan mereka bertiga makan bersama Sembari membicarakan kesuksesan pertunjukan itu Solomon mendapatkan upah 43 dolar dari semua pertunjukan Ia sangat senang 43 dolar adalah upah terbesar yang pernah ia dapatkan dalam satu minggu Pesta makan itu berlanjut dengan pesta minum anggur Hingga Solomon mabuk tak sadarkan diri Esok harinya Solomon terbangun dengan kejutan Tangan dan kakinya terikat rantai Dalam sebuah bilik seperti penjara Tak lama kemudian dua orang pria masuk ke dalam ruangan itu menyebutnya sebagai budak Solomon yang kebingungan berkata bahwa dirinya adalah orang yang merdeka Memiliki keluarga di seratoga New York Tapi apalah daya surat identitasnya telah tiada Dua teman baru yang dipercayanya telah menjualnya Kehidupan merdeka Solomon telah berakhir Dipukuli berkali-kali terus diyakinkan bahwa dirinya adalah seorang budak Kemudian salah seorang pria menyuruh Solomon berganti pakaian kusut layaknya budak Mengambil bajunya dengan jahitan rapi yang biasa digunakan para orang merdeka Lanjut di penangkaran budak Solomon mengajak budak lainnya bernama Clement menyelinap mencari bantuan Di luar sana masih ada dua teman kulit putihnya Mereka pasti mau membantu Clement langsung mengejeknya Mungkin saja dua teman kulit putihnya itu sekarang telah pergi dengan uang hasil menjualnya Solomon terdiam Yang dikatakan Clement itu adalah kebenaran yang harus ia terima Tak lama kemudian wanita bernama Elisa bersama anaknya juga dimasukkan ke dalam penangkaran Bersiap menunggu waktu untuk dijual Malam harinya mereka semua diseludupkan dalam gerobak tertutup menuju pelabuhan Dibawa pergi menuju selatan menggunakan kapal laut Clement menasihati Solomon Jika ingin tetap hidup tetaplah diam Lakukan apa yang diperintahkan dan jangan mengatakan siapa dirimu sebenarnya Terima saja nasibmu sebagai budak untuk bertahan hidup sekarang Rencana melarikan diri bisa dipikirkan kemudian Saat malam semakin larut Si penjaga mesin pembakaran berniat membawa seorang budak wanita Sebagai pemuas napsunya Budak bernama Robert berusaha menahannya Namun sang penjaga mesin langsung menusuknya hingga tewas Pagi harinya Solomon dan Clement diperintah membuang jasad Robert ke laut tanpa pembacaan doa Saat kapal tiba di selatan Clement beruntung tuan lamanya yang baik hati menemukannya Menjemputnya dengan surat kepemilikan budak di tangannya Clement sangat senang Ia segera memeluk tuannya itu Sambil berjalan pergi tanpa menghiraukan Solomon yang berharap bantuannya Kemudian para budak dikumpulkan di pinggir dermaga sebelum dibawa ke rumah penjualan Sekarang Solomon telah resmi menjadi seorang budak Namanya pun telah diganti menjadi Vlad Diperjual belikan layaknya peliharaan Tuan Port adalah tuan besar salah satu pemilik pabrik kayu yang tertarik membeli budak Setelah Preman memperkenalkan Pat yang lihai bermain viola Dan Elisa yang pandai memasak membuatnya langsung tertarik Elisa mengeluh meminta tuan Port membeli bersama kedua anaknya Namun tuan lainnya sudah menawar anak lelakinya Sedangkan anak wanitanya tidak dijual kecuali dengan harga mahal Karena akan dipersiapkan sebagai wanita penghibur Meski merasa kasihan tuan Port tak mau rugi Hanya membeli Vlad dan Elisa saja Elisa tak terima Ia mengamuk sejadi-jadinya Namun nasib budak sudah ditentukan tuannya Ia harus berpisah dengan kedua anaknya Setelah tiba di rumah tuan barunya Mereka berdua disuruh beristirahat sejenak karena besok harus mulai bekerja Saat pagi tiba Vlad bersama budak lainnya bertemu dengan seorang mandur pekerja bernama Chapin Dan kepala tukang bernama John Tibad yang berpidato layaknya seorang tuan besar Menghina para budak kulit hitam harus menyebut mereka berdua sebagai tuan Selanjutnya semua budak diperintahkan menebang pohon dan membersihkannya Setelah penembangan selesai Tuan Port membacakan Alkitab di hadapan semua budaknya Menasihati mereka tentang kesabaran dan kebajikan Kesokan harinya setelah selesai bekerja Vlad dan budak lainnya bertemu penduduk asli Indian yang selesai berburu Ternyata penduduk asli adalah orang baik Mengajak mereka semua ikut berpesta menikmati hasil buruan Entah kenapa sore itu Vlad memandangi sungai yang cukup dalam Sehingga tersirat di pikirannya menyarankan kepada tuan Port untuk mengangkut kayunya melalui jalur sungai saja Menghemat waktu dan tenaga serta biaya Namun John Tibad tak terima Ia merasa kecerdasannya telah dikalahkan seorang budak Akan tetapi tuan Port lebih tertarik dengan pemikiran Vlad Menyuruhnya memimpin beberapa budak membersihkan jalur sungai Pemikiran Vlad terbukti benar Pengangkutan kayu menjadi sangat mudah Dan tuan Port sangat senang Sedangkan Tibet hanya bisa terdiam melihat keberhasilan itu Atas sumbangsi pemikirannya Tuan Port memberikan sebuah biola sebagai hadiah Berharap Vlad bisa mendapatkan sedikit kesenangan dengan bermusiknya Sore harinya saat sedang makan Elisa terus menangis meratapi kedua anaknya Vlad memarahinya Menasihatinya Menangisi nasib adalah kesalahan Semakin ditangisi semakin menderita Ikuti saja jalan nasib itu Teruslah berusaha mencari celah di jalan persimpangan untuk merdeka Dengan menjadi merdeka baru bisa memerdekakan kedua anaknya Namun Elisa tak peduli dengan semua nasihat itu Terus tenggelam dengan kesedihan tangisannya Lanjut terlihat Vlad sedang bekerja memaku papan Tibet menghampiri Menyuruhnya melepas kembali papan kayu yang terpaku Kemudian memakunya kembali dengan paku yang baru Menganggap pekerjaan Vlad itu tidak benar Vlad hanya bisa menurutinya Karena ia tahu Tibet telah membencinya Mencoba menyalahkan setiap apa yang dikerjakannya Tak lama kemudian terlihat beberapa penjaga menyeret Elisa pergi Nyonya Port sudah tak tahan dengan tangisannya Dan menjualnya kepada tuan lain Esok harinya Tibet kembali mendatangi Vlad Menyuruhnya kembali membukar papan kayu yang terpaku Ia menganggap cara pemasangan itu sangat salah Kali ini Vlad tidak terima Dari mana salahnya Jika dibongkar lagi kapan selesainya Tuan Port pasti akan menyalahkannya Tibet menjadi marah Mencoba menghajar Vlad Namun tenaga Vlad lebih besar Ia dengan mudah mengalahkannya Mandur Capin segera datang melerai mereka Bagi kulit putih budak yang melawan tuannya adalah penghinaan Tak peduli salah atau benar Tibet sudah memiliki dendam itu di hatinya Berniat membalasnya dengan menghabisinya Tak lama kemudian Tibet kembali dengan dua orang temannya Mengikat dan menggantung Vlad Berniat menyiksanya sampai mati Beruntung Mandur Capin datang tepat waktu menghentikan Tibet Namun sebagai hukuman Capin membiarkannya tergantung disana Tanpa ada yang berani melepaskannya Hingga pada akhirnya Tuan Ford yang kembali ke rumah menyelamatkannya Penyadari Tibet tak akan melepaskan Vlad begitu saja Untuk menyelamatkan nyawanya Vlad akan dijual kepada seorang tuan bernama Edwin Kecerdasan Vlad membuatnya istimewa Tapi tak semua orang menyukainya Bagi kulit putih Budak yang lebih cerdas dari tuannya adalah penghinaan Jadi bersikaplah seperti budak biasa Sembunyikan kecerdasan itu dari tuan barunya Jika ingin masih hidup Lanjut Vlad sudah berada di kediaman tuan Edwin Pemilik perkebunan kapas Berkumpul bersama budak lainnya Mendengarkan pidato pengarahan dan pengaturan yang berlaku di perkebunan tersebut Besok paginya setelah masa istirahat Vlad berserta budak lainnya bekerja mengambil kapas di ladang Di bawah pengawasan seorang mandor yang selalu mencambuki mereka yang terlihat lamban Sore harinya penghitungan tiba Kapas hasil pemetikan setiap budak ditimbang dan dicatat Sebagai pekerja baru Vlad belum bisa memetik kapas dengan hasil maksimal Ia hanya mendapatkan sangat sedikit 182 pound sedangkan standar pemetikan setiap hari harus 200 pound Wanita bernama Patsi adalah yang terbanyak 512 pound dalam sehari Mendapatkan semua pujian dan imbalan Sedangkan budak yang tidak memenuhi standar pemetikan mendapatkan hukuman cambukan Tetapi sebagai wanita Dimanjakan tuannya akan menjadi bencana bagi Patsi Karena nyonya Edwin adalah seorang yang pencemburu Malam harinya ketika semuanya bersiap tidur Tuan Edwin membangunkan mereka semua bersiap dalam pesta dansa Vlad disuruh membawa serta violanya Menggeseknya sesuai irama sebagai perlengkapan keramaian pesta Semua budak mulai berdansa Tapi Patsi terlihat berbeda Ia berdansa dengan begitu gembira Nyonya Edwin melihat suaminya memandang Patsi dengan berbeda Kecemburuannya mulai melonjak Mendatangi Patsi dan memukul kepalanya Nyonya Edwin meminta suaminya segera menjual Patsi Atau dirinya akan kembali ke kampung halamannya Tanpa diduga Tuan Edwin menolak ancaman istrinya Jika ingin kembali maka kembalilah Patsi adalah budak yang berharga Selalu bekerja lebih baik dari budak lainnya Suatu hari Nyonya Edwin menyuruh Vlad pergi berbelanja keperluannya Tak lupa kalung pengenal budak diberikan kepadanya Vlad langsung menerimanya Segera pergi menuju kota Di perjalanan terpikirlah olehnya untuk melarikan diri Terus berlari mencari jalan keluar menuju ujung perkebunan Namun saat tiba di ujungnya Malah bertemu dengan beberapa orang yang sedang meneksekusi budak Beruntung kalung di leher Vlad membuatnya dikenali sebagai budak milik Edwin Para kulit putih itu membiarkannya pergi segera Tanpa diperbolehkan menoleh ke belakang Vlad segera melangkah pergi dengan gemetar Jika pelariannya gagal pasti akan digantung seperti dua budak itu Dalam ketakutannya Vlad mengurungkan niatnya melarikan diri Segera pergi menjalankan perintah Nyonya Edwin berbelanja untuknya Suatu ketika Solomon tampak berlari terbirit-birit pergi menuju kediaman Tuan Shaw Untuk menjemput Patsy Namun Nyonya Shaw tak membiarkan Vlad langsung membawanya pergi Menyuruh Vlad rehat sejenak meminum teh bersamanya Nyonya Shaw adalah wanita kulit hitam yang beruntung Berawal dari budak sekarang menjadi Nyonya Dengan kelihayannya sebagai pemuas Melakukan segala macam cara demi menyenangkan Tuan-nya Patsy harus bisa bertahan melakukan segala cara Singkirkan Nyonya lama gantikan posisinya Setelah kembali Vlad menyuruh Patsy Jangan menghiraukan panggilan Tuan Edwin dengan berbisik Sialnya sang Tuan mendengarnya Langsung menjadi marah Mengamuk dan berniat menghabisi Vlad karena jemburu Ia menganggap Patsy lebih mendengarkan Vlad daripada Tuan-nya sendiri Mendengar keributan itu Nyonya Edwin keluar menghampiri Vlad memberitahu bahwa ia hanya menjalankan tugas dari Tuan-nya menjemput Patsy Entah kenapa Tuan-nya menjadi marah Nyonya Edwin yang sedari awal telah cemburu kepada Patsy Langsung menyalahkan suaminya yang terlalu bernapsu kepada budak Malam itu acara dansa kembali degelar Semuanya menari untuk menghibur Tuan Edwin Nyonya Edwin datang menghentikan musik Sebagai tradisi memberikan kue kepada para budak di hari sabat Namun dari semua budak Patsy tidak mendapatkan kue Kecemburuan telah membakarnya Tanpa peduli penderitaan yang dialami Patsy Meminta Edwin menyiksa Patsy untuknya Saat malam semakin larut ketika semua budak telah tertidur Patsy datang membangunkan Vlad Memberinya sekeping uang sebagai imbalan mengakhiri hidupnya Dengan cara menenggelamkannya ke dalam rawa Vlad yang mendengar permintaan mengerikan itu langsung menolaknya Mengabaikan uangnya Mengabaikan keinginan gila itu Suatu hari kemalangan menimpa keluarga Edwin Kebun kapas yang selama ini mereka banggakan terkena wabah Hasil panen menurun drastis Edwin merasa Tuhan telah menghukumnya Menyalahkan para iblis telah menggodanya berbuat jalim Dengan terpaksa Edwin mengirimkan seluruh budaknya untuk bekerja kepada Hakim Tanner Sebagai penghasilan tambahan untuknya di masa wabah itu Kali ini mereka bekerja di kebun tebu Mereka yang berstatus merdeka hanya memantau sambil duduk santai di atas gerobak Sungguh eronis kehidupan para budak Saat sedang makan Vlad menyadari warna pekat buah beri mungkin bisa dijadikan tinta Dan ternyata Vlad telah menyembunyikan selembar kertas ketika disuruh membeli perlengkapan oleh nyonya Edwin Berusaha menulis surat dengan tinta buah beri Namun sayang itu terlalu encar hingga meleleh Usahanya menulis surat pun gagal Suatu hari di depan beranda rumah Hakim Tanner menanyai Vlad apakah ia seorang yang terpelajar Vlad tak berani lagi mengatakan kebenaran Menjelaskan bahwa budak hanya bekerja bukan untuk belajar dan menulis Tuan Tanner yang mengetahui bakat bermain violanya Menyuruhnya memainkan viola tiga minggu lagi di hari ulang tahun Tuan Yanner Pemilik perkebunan tetangganya dan simpanlah apa yang didapat darinya sebagai hadiah Vlad yang sangat merindukan keluarganya memiliki kesempatan mengukir nama mereka pada violanya Sebelum menggeseknya di tengah pesta para bangsawan itu Tak bisa dipungkiri alunan musik dari gesekan viola Vlad bisa membuat siapa saja seperti terhipnotis dan berdansa Tapi Vlad yang merindukan keluarganya tak sebahagia mereka yang sedang berdansa Tidak terasa satu musim telah berlalu Wabah ulat kapas juga telah menghilang Vlad bersama para budak lainnya telah kembali kepada Tuan Edwin untuk bekerja keras seperti biasanya Bernyanyi menghibur diri yang merindukan kebebasan mereka Bahkan seorang mantan pengawas bernama Amsby yang telah dipecat juga ikut bekerja memetik kapas Demi memenuhi standar penghasilan sang Tuan menutupi kerugian satu musim Selesai memetik saat penimbangan, kinerja patsi tak berubah 500 pon adalah standarnya Namun berbeda dengan Vlad dan beberapa budak lainnya Mereka memetik kurang dari 200 pon Apalagi si mantan pengawas yang biasa memantau sambil selunjuran Hanya mendapatkan 64 pon Bekerja lebih buruk dari para budak Tuan Edwin memarahinya, menasihatinya Tapi tak menghukumnya Karena Amsby orang yang merdeka Sedangkan Vlad bersama budak lainnya dicambuk seperti biasa Malam harinya, sang mantan pengawas membantu membersihkan luka cambuk di tubuhnya Sembari menasihati Vlad untuk memenuhi standar pemetikan demi menghindari cambukan Amsby juga mengeluh tentang pemecetannya Dulunya ia adalah pengawas yang sangat dipercaya Hanya karena ketahuan mabuk dirinya langsung dipecat Juga mengutarakan pendapatnya tentang ketidakadilan perbudakan Bekerja keras tanpa upah, tanpa mendapatkan apapun Sedangkan sang tuan duduk manis menikmati semua kekayaan Mendengar cerita Amsby, Vlad merasa tersentuh Ia mulai terpikir sebuah ide Segera pergi ke tempat di mana semua uangnya disimpan Di dalam sebuah batang kulit kayu Lalu mendatangi Amsby Memintanya mengirimkan surat ke kantor pos di Marspile Dengan imbalan tiga keping uang Amsby langsung setuju membantunya dan mengambil tiga keping uang itu Bersepakat bertemu dua hari setelahnya Menyerahkan suratnya Dua malam kemudian di tengah kebun diterangi sebatang lilin Vlad mulai menulis surat dengan peralatan seadanya Tiba-tiba Tuan Edwin muncul mendatanginya Beruntung Vlad sempat menyembunyikan kertas itu Sebelum dilihat oleh Tuan Edwin Sehingga Tuan hanya bisa menduga tanpa bukti Bahwa ia telah mengetahui rencana Vlad mengirim surat Amsby telah memberitahu semua rencananya Vlad membela diri dengan mengatakan Jika Amsby hanyalah seorang pemabuk Mempitnah para budak bersiap melarikan diri Berharap Tuan Edwin mempekerjakannya lagi sebagai pengawas Seorang kulit putih dengan pemikiran yang jahat Mendengar pembelaan Vlad Tuan Edwin pergi meninggalkannya dengan mata berkaca-kaca Jika saja Amsby bukan orang merdeka Ya pasti akan menghabisinya Setelah Tuan Edwin pergi Vlad segera membakar surat yang ditulisnya Dengan hati yang penuh kepetus asaan Hanya meninggalkan sedikit keyakinan Untuk bisa melarikan diri Di pagi harinya Seperti biasa para budak memetik di kebun kapas Tak tahu entah kenapa Seorang budak tiba-tiba tersungkur Pengawas terus memaksanya bangun Disiram dengan air Namun ternyata budak itu telah tewas kelelahan Kemudian dikuburkan di penguburan para budak Didoakan seadanya Lanjut Vlad bekerja membantu tukang baru Teman Tuan Edwin bernama Bas Seorang dengan pemikiran netral Penganut kebebasan Beranggapan budak berkulit hitam juga manusia Mereka memiliki hak bebas merdeka Seperti kulit putih lainnya Suatu saat nanti hukum akan berubah Kulit hitam akan bisa memiliki perkebunan Dan kulit putih juga bisa menjadi pekerja Nasib manusia Siapa yang tahu Edwin menjadi bangkrut Kemudian terpaksa harus bekerja pada kulit hitam Demi menyambung hidupnya Edwin tak percaya itu Menganggapnya sebagai hal yang mustahil terjadi Vlad yang mendengar percakapan itu Kembali memiliki sedikit harapan Bas adalah orang baik Yang mungkin bisa membantunya mengirimkan pesan Lanjut saat para budak perempuan Sedang menjemur pakaian Tuan Edwin berteriak marah Memanggil nama Patsy Menanyai satu persatu budaknya dengan kasar Akan tetapi Tak ada satupun yang mengetahui keberadaannya Ketika Patsy pulang Tuan Edwin segera menanyakan kemana ia pergi Patsy mengatakan bahwa dirinya hanya pergi ke koloni untuk berdoa Tetapi Tuan Edwin tak percaya Terus menanyainya dengan kasar Vlad yang melihat itu berusaha menolongnya Satu tamparan telak mengenai wajahnya Barulah Patsy mengakui bahwa dirinya baru saja pergi ke kebunnya Sambil menangis Ia menunjukkan secuai sabun di tangannya Pergi hanya untuk meminta sabun kepada nyonya Karena nyonya Edwin tak pernah memberinya sabun Membiarkan tubuhnya berbau busuk sepanjang hari Tuan Edwin kembali kalap Cemburu kepada Vlad Menyeret Patsy melucuti bajunya Diikat pada tiang sebatang pohon Kemudian menyuruh Vlad mencambuki Patsy di hadapannya Vlad tak bisa menolak Ia hanya bisa menurutinya Mengayunkan cambuknya sambil memalingkan wajahnya Tuan Edwin tak puas Ia mengambil cambuk itu sendiri dari tangan Vlad Mengayunkannya dengan tangannya sekuat tenaga Nyonya Edwin yang melihat kejadian itu tersenyum bahagia Mendukung perbuatan suaminya itu Bahkan dia menyuruh mencambuki Patsy sampai mati Setelah puas Tuan Edwin segera pergi meninggalkannya Sambil memperingati semua orang Jika membuatnya kesalahkan mendapatkan cambukan yang sama Dengan rasa iba Vlad melepas ikatan Patsy Membawanya ke pondok untuk diobati Vlad hanya bisa duduk merenung sendirian Kenapa bisa ada perbudakan Kenapa tak ada orang yang mengubah hukum itu Manusia sama Hanya warna kulit yang berbeda Dihancurkannya biola di tangannya Keberanian itu mulai muncul di hatinya Harus segera mencari jalan untuk merdeka Esok harinya Vlad kembali bekerja Membantu Tuan Bas seperti sebelumnya Memberanikan diri menanyakan Dari mana asal Tuan Bas Yang ternyata berasal dari Kanada Bepergian dari kota ke kota Menjadi tukang pengembara Vlad mulai terbuka Menceritakan perjalanannya yang dulu seorang merdeka Dijual teman kulit putihnya Hingga berakhir menjadi budak Dijual kembali kepada Tuan Satu dan Tuan lainnya Tuan Bas begitu terkesan Dengan cerita perjalanan hidup seorang Vlad Dengan nama asli Solomon Berharap sambil memohon Agar Tuan Bas bersedia menuliskan surat untuknya Mengirimkannya ke utara Kepada keluarga dan teman-temannya Agar mereka bisa membawakan surat kemerdekaannya yang sah di hadapan hukum Tuan Bas tak berani berjanji Tapi akan mengusahakannya Karena jika Edwin mengetahuinya Dirinya yang akan celaka Seiring waktu berlalu Sudah tiga bulan kepergian Tuan Bas Vlad masih bekerja di bawah terik cuaca panas itu Sambil meratapi nasibnya Menerka-nerka Apakah Tuan Bas telah menepati janjinya Terlihat kesedihan terpancar dari matanya Berharap keadilan segera mendatanginya Hingga tak lama kemudian Datanglah seorang petugas hukum Dengan ujung pelor tergantung di pinggangnya Memanggil-manggil nama Vlad Dengan wajah penuh harap mendatangi panggilan itu Kemudian satu pria lagi turun Vlad sangat mengenalinya Itu adalah Tuan Parker Temannya dari utara Petugas hukum merasa diyakinkan Karena Vlad mengenali Parker Ia menanyakan lagi siapa nama aslinya Siapa nama anak dan istrinya Vlad menyebutkan namanya Solomon Norhub Istrinya bernama Anna Anaknya bernama Margaret dan Alonso Lanjut Solomon berjalan menghampiri Tuan Parker dan memeluknya Sahabat lamanya Datang jauh dari utara untuk menyelamatkannya Solomon sangat tersentuh Tuan Edwin berusaha mencegahnya Mengatakan Solomon sebagai budak yang dibelinya Tuan Parker mengejeknya Jika berani bertemulah di pengadilan Tuan Edwin yang kesal mengancam Solomon dengan 200 cambukan Akan tetapi ancaman itu hanya terdengar seperti sebuah omong kosong belaka di telinganya Karena Solomon sekarang telah ditemukan Dan surat resmi kemerdekaannya dari utara telah dinyatakan sah Sekarang dirinya telah menjadi orang yang kembali merdeka Saat Solomon hendak menaiki Delman Patsy memanggilnya Solomon mendekati dan memeluknya dengan perasaan iba Dalam hati berkata akan menyelamatkannya suatu hari nanti Bagaikan mimpi yang menjadi nyata Solomon telah sampai di rumahnya di utara Tertegun haru melihat keluarga yang sangat dicintainya Terus menunggu kepulangannya selama 12 tahun Margaret kini telah dewasa Telah bersuami Memiliki seorang bayi Tanpa terasa Solomon telah memiliki cucu Degendongnya bayi kecil itu sambil menangis bahagia Tapi hatinya masih merasakan kegelisahan Merasa tak pantas merasakan kebahagiaan Sementara teman kulit hitam lainnya masih menderita dalam perbudakan Dimulai dari hari kebebasannya Solomon mulai mencari keadilan untuk dirinya Menyeret Brown dan Hamilton ke pengadilan Namun kekuatan kulit putih masih mendominasi Mereka yang terlibat terlepas dari semua tuduhan Solomon belum menyerah Ia terus mengumandangkan keadilan menghentikan perbudakan Aktif memimpin gerakan kebebasan Menjadi pembicara di timur laut Amerika Serikat Dengan langkahnya berhasil menyelamatkan patsi Bersama budak yang dikenalinya dari perbudakan Menjadi manusia merdeka Pada tahun 1853 Solomon menerbitkan bukunya dengan judul 12 tahun di perbudakan Namun tanggal lokasi dan akibat kematiannya Masih belum diketahui hingga sekarang Dan selanjutnya film pun berakhir Solomon mengajarkan kita arti perjuangan dan kesabaran Jalan hidupnya begitu berat Berhasil melaluinya Hingga menjadi orang terkenal Dikagumi semua orang Bergelimangan harta Tapi semua itu tak membuatnya lupa dari mana dirinya berasal Menggunakan semua miliknya Menolong mereka yang membutuhkan pertolongannya Tahulah Pian Orang yang sukses itu Selalu ditempat di tengah jalan yang berlubang Melompat kesana kemarin Menghindari setiap lubang yang dilaluinya Setiap jalan Pasti memiliki akhir tujuan Jadi kawan Seberapa berat cobaan hidupmu Akan menentukan seberapa sukses kamu di masa depan Saya ucapkan terima kasih Baik kalian para penonton setia Tanpa kalian Saya bukan apa-apa Uluni apa dah Ratikwara